Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Siapa menjadi Ibrahim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Anak fungsinya apa? Anak menasobkan isim anak, meropakkan khoba. Ingat, menasobkan isimnya meropakkan khobarnya. Ingat, anan nujuma isim anak, berarti khobarnya? Kemarin kita belajar isim tabdil, polanya afalu. Aba'atu minashamsi asokihun hada. Nah, manusia itu yang diciptakan Allah, objek yang diciptakan Allah. Berarti yang namanya objek atau map ulbih itu bagaimana Pak Kuslim? Apa namanya? Mansub. Mansub. Berarti bacanya? Ditanuin Pak Bayu. Nah, terus. Ahsanta ya Usmanu wa mimma khulak Allahul janna ya Aba Bakarin. Khulak Allahul janna minarin. Kaifah. Ini apa disitu Pak Nisa? Fi'il Madi. Setelahnya itu Fi'il Madi berjambung dengan Domir Anta. Kaidahnya sudah lewat pada pelajaran sebelumnya ini. Pelajaran ke-8, ke-7 itu membahas tentang nyambungnya Fi'il Madi dengan Domir. Sekarang di situ Fi'il Madi nya Aropa nyambung dengan Anta. Berarti? Ya, Kaifah. Belang. Kaifah Aropa. Zalika ya Aba Bakarin. Yang ditanya Anta. Berarti jawabnya? Arobtu. 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 Arobtu Zalika Minal Quran Al-Kari. Ada Min. Ada Min Pak Bayu. Arobtu Zalika Minal Quran Al-Kari. Baca Afi Suratal A. Baca Afi Suratil A'rofi Anna Iblisa. Kaulallahu. Gak ada alif lamanya. Gak ada alif di Labzul Jalalah. Itu huruf Jir. Li. Kaulah. Kaulah. Kaulah Lillah. Nah. Kaulah Lill. Kaulah Lillahi. Ditanuin. Ditanuin. Ana khairun minhu khulaktani minarin. Wa khulaktahu mintinin. Baik. Terus. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam sama'an khulakullahu. Ya abdallahu. Mudab mudab ilaih. Munadab mudab. Mudab ilaih tetap majurur. Ya abdallahi. Ya abdallahi. Nah terus. Khulakullahu sab'a samawatin. Wa fi kam yawmin khulakullahu sabawati wal ardu ya abad arruhmani. Khulakullahu sabawati wal ardu fi sitati ayamin. Hada suhihun. Hada suhihun. Wa kazalika kuala fi kasirin minal ayati innahu khulakul sabawati wal ardu fi sitati ayamin. Fa kuala fi suratil jadidi. Hadidi. Suratil hadidi. Hualadzi khulakul sabawati wal ardu fi sitati ayamin. Fi hadihil lahzuti rannal jarosu khurajal madrusa. Khulakul sabawati wal ardu fi sitati ayamin. Buru. Mudarrisu ya. Nah. Wa khulakul mudarrisu minal fasli. Nah. Ahsan tebarakallah fi. Sekarang Pak Asikin sama Pak. Siapa nih? Pak Asikin sama ini ada. Siapa baru ini? Islahuddin ya. Tafadola. Ya Pak Ustadz. Al-Mudaris. Sebelumnya Anda jelaskan Ehwan yang baru. Kita dalam belajar Dursulogoh ini penekanannya itu bukan pada kemampuan berbicara. Tapi yang kita tekankan di sini adalah kemampuan membaca dan memahami teks Arab dengan benar. Jadi bacaan benar, harokatnya benar, bisa nerjemahkan, bisa memahami. Itu yang ditekankan di sini. Jadi kaedah yang ditekankan bukan kemampuan berbicara, kemampuan apa ya istilahnya. Ya pasif lah di sini yang ditekankan. Silahkan. Man khulakakum ya abnai. Man khulakakum ya abbasu. Man khulakakallahu. Man khulakakum samsaya abadallahi khulakahallahu. Ya ustaz. Jangan disukun. Usahakan diharokati. Ya ustaz. Ini sualun. Laisat lahu alaqatun biddarsi. Ma huwa. Korotu fi kitabin annan nujuma abadu minasyamsi. Asohihun hadha. Naam. Haza sahihun. Mimma khulakallahu insana ya usmanu. Khulakallahu insana mintin. Ahsan. Tinin. Nah mintinin. Ahsanta ya usmanu. Mimma khulakallahu insana ya abba bakrin. Khulakallahu insana min narin. Kaifah arafta zalika ya abba bakrin. Arafta zalika minal qur'anil karimi. Faja'a fi surat al-a'rafi annal iblisa kuala lillahi. Jadi alam itu gak boleh dikasih alif lam. Anna iblisa. Gak boleh anal. Namas. Annal anna iblisa kuala lillahi. Ana khairun minhu. Khulakotani min narin. Wah khulakotahu min tinin. Ahsanta ya abba bakrin. Kam sama'ah khulakallahu ya abba bakrin. Pak Asikin ditanuin. Kam sama'an. Kam sama'an khulakallahu ya abba dallahi. Khulakallahu seba'a samawatin. Wafi kam yaumin khulakallahu seba'a samawati wal ardo ya abdull rahmani. Khulakallahu seba'a samawati wal ardo fi sitati ayamin. Haza sahihun kualallahu ta'ala fi kasirin minal abati innahu minal ayati innahu hulakot sab'a samawatin. Wa kuala fi kasirin minal abati innahu hulakot samawati wal ardo fi sitati ayamin. Wa kuala fi samawati wa kuala fi samawati al-hadidi. Surati al-hadidi. Wa kuala fi surati al-hadidi. Huwa lazi hulakot samawati wal ardo fi sitati ayamin. Fi hazihil fi hazihil fi hazihillah toh fi hazihil fi hazihil fi hazihillah zhoti rob ronal jarosu wa khorojal mudarisu minal fasli. Naam, taib. Ahsan tu mabarakallahu fi kuma. Sekarang Pak Pujo sama Mas Nopandra ini. Sil tafadzola. Baik, sen. Baik, sen. Man khalaqa kaya Ibrahimu. Khalaqa niyamwahu. Man khalaqa kum yaabna'i. Khalaqa namwahu. Man khalaqa niyamwahu. Ya abbasin. Ya abbasu ya. Ya, ingat aku Jo kaedahnya. Kemarin kalau enggak salah itu pelajaran ke-8 atau pelajaran ke-7 itu tentang munadak mudob. Munadak mudob dan munadak mufrod. Munadak mufrod itu adalah munadak yang satu kata. Munadak yang tersusun dari satu kata. Maka dia mebni di atas dommah. Atau mebni di atas tanda rofaknya. Jadi ya abbasu. Bukan abbasi, bukan abbasa. Kalau munadak mudob, yaitu mudadak yang tersusun dari mudob-mudob ilaih kaya abdallahi ini. Maka mudobnya nasob. Tandanya patah. Ya abda. Ya abdallahi. Ini sudah dipelajari di kaedah sebelumnya. Diingat ya. Baiklah. Man khalaqani ya abbasu. Khalaqaqallahu. Man khalaqassam. Man khalaqassam saya abdallahi. Khalaqahallahu. Wa man khalaqal qamara ya abdarruhmani. Khalaqahum wahu. Wa man khalaqan nujuma ya ahmadu. Khalaqahallahu. Terus. Lanjut. Saya sudah. Enam. Ya ustazuh. Indi su'adun laishat lahu ilaqatun bid durusi. Muprot dia. Durus itu jama. Kalau ini muprot. Tunggal. Bil. Tunggal. Bil dar. Bil dar si. Alif lamnya alif lam samsyah ya apuan. Jadi bukan bil tapi bid langsung masuk ke dal. Mahu ya. Karoqtu fi kitabin annan nujumu. Ada anna. Anna itu fungsinya menasobkan muptada. Jadi dia masuknya ke muptada. Nanti muptada yang kemasukan anna jadi nasob. Di situ nasob tandanya patah. Astagfirullah. Karoqtu fi kitabin annan nujuma ab'adu minas syamsi. Nah. Baik. Lepas terus. Asahihun hadha. Naam. Hada sahihun. Mimma khalaqallahu al insana ya Usmanu. Khalaqallahu al insana mintini. Mintinin. Ah santa ya Usmanu. Wa mimma khalaqallahu al jannah ya 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 abba bakrin. Khalaqallahu al jannah min narin. Khaifa araf. Khaifa araf tada dhalika ya abba bakrin. Araf tu dhalika min al quranil karimi. Khaifa araf tada dhalika ya al jannah 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 ya al j Kholakallahu ya abdallahi Kholakallahu saba'a samawatin Wafiqam yaumin Kholakallahu al samawati wal ardu Ya abdarrohmani Kholakallahu saba'a samawati wal ardu Fii siptati ayyamin Adha sahihun Kholakallahu ta'ala Fii kasirin Min al-min 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 al-ayyati Innahu holakos samawatin Wa kholakallahu fii surat Fii suratid Fii suratid Tolak Tolaki Allah Allahuladhi Kholakos Kholakos saba'a samawatin Wa kadalika Kholakfi Kasirin Min al-ayyati Min al-ayyati Innahu Kholakos samawati wal ardu Fii siptati Fii siptati Ayyamin Fa'kola Fii surat Surat Til Hadidi Hualadhi Kholakos samawati wal ardu Fii siptati Fii siptati Fii siptati Ayyamin Di hadihil ahdoti Rennal jarosu Wa khurajal mudan Risu Minalfasli Barakallah Perhatikan disini teman-teman sekalian ada enggak kosa kata yang Antum tidak ketahui dari hiwar ini coba kita jemahkan dulu ya Al-mudar Risu Man khalaqa kaya Ibrahim Apa artinya Pak Bayu? Yang menciptakan kamu ya Ibrahim Siapa yang menciptakan mu ha'i Ibrahim? Khalaqa niallahu Pak Guslim Yang menciptakan Yang menciptakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala Man khalaqa kum ya abnai Pak Asyikin Mana Pak Asyikin ini? Baik Pak Mas Islahuddin Man khalaqa kum ya abnai Apa artinya? Siapa yang menciptakan kalian ya Wahai anak-anak? Nah Khalaqan allahu Kami Kami diciptakan oleh Allah Nah Kemudian Man khalaqani ya abbasu Nopandra Siapa yang menciptakan saya Wahai Abbas? Khalaqa kallahu Yang menciptakanmu adalah Allah Nah Man khalaqa shamsa ya abadallahi Bapujuh Siapa yang menciptakan Langit Dia Syamsun Oh Syamsun itu matahari Ustaz Nah Siapa yang menciptakan matahari Ya Abdullah Abdullah Khalaqa Allah Yang menciptakannya Allah Nah Wa man khalaqa al-qamara ya abadallahi Babayuh Dan siapa yang menciptakan bulan Wahai Abdul Rahman Khalaqahu Allah Yang menciptakannya Allah Dan siapa yang menciptakan bintang-bintang Wahai Ahmad Khalaqahu Allah Allah yang menciptakannya Ya Ustaz Indi su'alun laisat lahu ilaqatun biddarsi Pak Agus Lim Wahai Ustaz Saya mempunyai pertanyaan Berkaitan dengan Pelajaran Yang tidak Yang tidak memiliki Pelajaran itu kan kita pelajari kemarin Pasikin untuk menaptikan Untuk mentiadakan Jadi laisat lahu ilaqatun Tidak ada Kaitannya Tidak ada hubungannya Saya mempunyai pertanyaan Yang tidak ada kaitannya Dengan pelajaran Apa dia Apa itu Apa itu Baik Kemudian Pak Mas Islahuddin Karaktu fi kitabin Annan nujuma Abadu minasyamsi Assahihun Hada Saya telah membaca Pada Saya telah membaca Di buku Bahwa Bintang Saya kurang tahu Abadu Ustaz Baidun Oh lebih jauh Lebih jauh Daripada Matahari Apakah ini Benar Baik Muntaz Naam Hada Sahihun Mimma Khalaq Allah Insana Ya Usman Mas Nopandra Nopandra Apa Nusat Enggak Naam Hada Sahihun Benar Ya Ini Benar Mimma Khalaq Allah Insana Ya Usman Mimma Adapun Mimma Itu Min Sama Ma Dari Apa Ma Istibham Dari Apa Allah Menciptakan Manusia Wahai Usman Terus Allah Menciptakan Manusia Dari Dari Tin Buah Tin Bukan Tin Itu Tanah Tanah Yang Dicampur Dengan Air Kemudian Bisa Dibentuk Itu Namanya Tin Tanah Allah Menciptakan Manusia Dari Tanah Kemudian Ahsan Taya Usman Bagus Bagus Kamu bagus 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 Ya Usman Dan Dari Apa Allah Menciptakan Aljan Surga Jemaat Jemaat Dari Jin Oh Dan Dari Apa Allah Menciptakan Para Jin Ya Abu Bakar Allah Menciptakan Para Jin Dari Api Bagaimana Kamu Mengetahui Itu Ya Abu Bakar Saya Mengetahui Itu Dari Al Quran Karim Yang Telah Datang Pada Surat Al A'raf Sesungguhnya Iblis Anak Iblis Sesungguhnya Iblis Berkata Pada Allah Saya Lebih Baik Dari Dia Ya Dia itu Siapa Disini Adam Maksudnya Ya Hunya Kembali Ke Adam Jadi Iblis Berkata Saya Lebih Baik Daripada Adam Saya Diciptakan Dari Kholakta Kholaktani Failnya Anta Kamu Atau Anda Menciptakan Saya Kamu Menciptakan Saya Dari Api Dan Kamu Menciptakan Dia Ya Mungkin Dari Tanah Nah Bagus Bagus Sekali Wahai Abu Bakar Berapa Langit Yang Allah Ciptakan Ya 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 Abdullah Allah Kholakallahu Sabah Samawatin Allah Menciptakan Dalam Tujuh hari Pasat Bukan Dalam Tujuh hari Tujuh Tujuh langit Tujuh langit Tujuh langit Tujuh langit Ya Kholakallahu Samawati Wal Arda Fisittati Ayyamin Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Pada Selama Ya Selama Assalamualatin Allah Berkata Allah Allah Ta'ala Berkata Di Banyak Surat Ya Di banyak Ayat Di banyak Ayat Sesungguhnya Sesungguhnya Dia Dia Menciptakan Tujuh Tujuh Samawati Itu langit Ya Langit Tujuh Langit Fakala Fisurat Itolaki Fakala Allah Berkata Di Surat Di Surat Tolak Terus Dia terjemahkan Allah Yang Menciptakan Tujuh Langit Ya Terus Dan Wakadhalika Begitupun Dan Begitupun Allah Berkata Di Banyak Ayat Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Dia Menciptakan Langit Dan Bumi Di Enam Hari Dalam Enam Hari Dan Dia berkata Di Surat Hadid Dia Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dalam Enam Hari Lahzah Itu Detik Detik Atau Waktu Dalam Detik Detik Ini Atau Ketika Detik Detik Ini Ketika Detik Detik Ini Ronna Itu Berbunyi Berdering Ronna Itu Bisa Berdering Ronna Hatifu Berarti Hapinya Berdering Ronna Jarosu Berarti Apa Dalam Detik Detik Ini Jaros Itu Bel Dalam Detik Detik Ini Bel Berbunyi Dan Guru Pergi Keluar Dan Guru Keluar Dari Telah Nahim Nahim Ahsantum Barakallahu Pada Pada Isimu Anas Ya Ini Sebentar Perhatikan Ini Madrasatun Madrasatun Kasroh Kasroh Ya Kapanpun Antum Menemukan Jama' Mu'annasalim Kas Nasob Maka Tandanya Adalah Kasroh Bukan Pathah Ya Asal Dari Tanda Nasob Itu Adalah Pathah Tapi Dalam Jama' Mu'annasalim Maka Tandanya Adalah Kasroh Tandanya Adalah Kasroh Ya Sebagaimana Dalam Hiwar Disitu Disebutkan Disitu Khalaq Allahu As-Samawati Coba Perhatikan Khalaq Allahu As-Samawati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Langit Berarti Samawat Itu Objek Mab'ul Bih Mab'ul Bih Dia Mansub Tanda Nasob Apa Kasroh Disini Tanda Nasob Adalah Kasroh Kenapa Karena Dia Jama' Mu'annasalim Ini Antum Sudah Lewat Pelajaran Ini InsyaAllah Di Muhtarot Sudah Lewat Jadi Ini Pengulangan Aja Kilas Balik Bahwasannya Tanda Nasob Dari Jama' Mu'annasalim Itu Adalah Dengan Kasroh Kasroh Ini Kaedah Baru Yang Pertama Yang Ada Di Hiwar Ini Yang Belum Dipelajari Di Pelajaran Pelajaran Sebelumnya Kemudian Kaedah Yang Kedua Ya Kaedah Baru Yang Kedua Disini Adalah Terkait Dengan Isim Istifham Ya Jadi Kapanpun Antum Ihwan Menemukan Ma Istifham Menemukan Ma Istifham Ya Ma Istifham Bersambung Dengan Huruf Jer Maka Alibnya Dibuang Ya Alibnya Dibuang Ya Misalnya Dalam Al-Quran Kan Allah Mengatakan Amma Yatasa Alun Ya Amma Yatasa Alun Amma Yatasa Alun Ini Asalnya Asalnya Adalah An Plus Ma Ya Asalnya An Plus Ma Nah Itu Kalau Disambung Maka Wajib Hukumnya Membuang Alib Dimim Menjadi Amma Ya Wajib Hukumnya Membuang Alib Yang Ada Dimim Sehingga Menjadi Amma Baik Jelas Ini InsyaAllah Ya Ya Makanya Disitu Mimma Asalnya Asalnya Min Plus Ma Sama Dengan Mimma Jadinya Wajib Hukumnya Membuang Alib Di Isim Istifham Ini Huruf Istifham Nya Apuan Jadi Kapanpun Antum Menemukan Huruf Istifham Ma Yaitu Bersambung Dengan Huruf Jer Maka Alib Wajib Dibuang Alib Wajib Dibuang Gak Boleh Ditulis Ini Kaedah Yang Kedua Kaedah Yang Kedua Yang Ada Di Hiwar Ini Sebagaimana Disitu Antum Lihat Mimma Mimma Khalak Allah Mimma Khalak Allah Semuanya Dengan Pembuangan Alib Semua Dengan Pembuangan Alib Kemudian Kaedah Yang terakhir Itu Adalah Terkait Dengan Isim Mausul Isim Mausul Allazi Itu Penggunaan Untuk Mudhakar Allah Allazi Allazi Isim Mausul Kata Sambung Untuk Mudhakar Untuk Muannas Nya Allati Kalau Jama'nya Allazina Mudhakar Kalau Muannas Allati Allati Ini Juga Udah Lewat Pelajarannya Jadi Nggak Ada Yang Baru Sebenarnya Intinya Di Hiwar Ini Kaedahnya Ya Ada Pun Kaedah-kaedah Yang Lain Tentang Hitungan Sabah Samawatin Udah Lewat Tentang Mapul Bi Udah Lewat Oh Ya Yang Terakhir Ini Tentang Masalah Ini Masalah Penggunaan Domir Nasob Disini Domir Nasob Yang Kedudukannya Sebagai Mapul Bi Kholakoka Itu Namanya Kapul Hitob Kholakoni Ya Ini Namanya Ya Mutakallim Ya Ya Mutakallim Kholakohu Atau Kholakoha Itu Namanya Haul Gaib Haul Gaib Ini 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 Jadi Sebenarnya Kesimpulannya Nggak Ada Kaedah Baru Di Hiwar Ini Cuman Kalau Berdasarkan Urutan Yang Ada Di Kitab Maka Dia Ada Tiga Kaedah Baru Di Hiwar Ini Tentang Penggunaan Kap Ini Kapul Hitob Yang Sebagai Mapul Bi Ya Ul Mutakallim Sebagai Mapul Bi Haul Goib Sebagai Mapul Bi Artu Mereka Dikenal Dengan Domir Nasob Mutasil Domir Nasob Mutasil Domir Nasob Karena Kedudukannya Sebagai Mapul Bi Mutasil Karena Nyambung Langsung Dengan Fiilnya Maka Namanya Domir Kemudian Juga Masalah Ini Tadi Mimma Ya Maistifaham Bersambung Dengan Huruf Jer Maka Wajib Dibuang Alif Selanjutnya Masalah Ini Masalah Tanda Nasob Jama' Mu'annas Salim Itu Adalah Dengan Kasroh Kemudian Adalah Penggunaan Kata Sambung Atau Isim Mausul Ya Alladzi Itu Isim Mausul Untuk Mudhakar Mufrat Jama'nya Alladzina Sedangkan Alladzi Itu Untuk Kata Sambung Mu'annas Mufrat Jama'nya Alladzi Ini Sudah Lewat Pembahasannya Dan sekarang Kita masuk Ke Hiwar Ya Tafadol Pak Bayu Dibaca Dan Dijawab Ketamarin 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 Apuan Ketamarin Ajib Anil Asilat Alati Atta Kenapa Asilat Anil Asilat Ati Ati Kam Toliban Wajadal Mudaris Vil Fasli Beruntung Ketahuan Jadi Soal Pertama Ini Ajib Anil Asilat Ati Ini Fungsinya Adalah Untuk Tes Pemahaman Jadi Antum Paham Teks Yang Antum Baca Di Atas Kalau Antum Paham Maka Pasti Antum Bisa Jawab Namanya Di Sini Fahmul Makru Istilahnya Bagaimana Antum Memahami Teks Bacaan Itu Dapat Diketahui Dengan Dilontarkannya Pertanyaan Pertanyaan Yang Jawabannya Tidak keluar Dari Teks Yang Dibaca Itu Tujuannya Disini Soal Pertama Ini Jadi Penting Ini Untuk Tidak Dilewatkan Karena Ada Orang Bisa Baca Tapi Tidak Paham Jangan Seperti Itu Sehingga Untuk Memudahkan Pemahaman Terhadap Teks Dimunculkan Pertanyaan Pertanyaan Semacam Ini Untuk Memimpin Pemahaman Silahkan Dijawab Terus Lima Dakhapat Tumlap Jodudu Ilal Mudiri Liannahum Mawajadahum Asma'ahum Liannahum Mawajadu Ingat Rakunya Mereka Kalau Uhum Berarti Di Ilmadi Uhum Bersambung Dengan Wahu Apa Pabayu Wahu Jamaah Ya Ustaz Wahu Jamaah Nah Berarti Liannahum Mawajaduhum Gak 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 Wajaduhum Liannahum Mawajadu Wajadu Apa Baru Objeknya Apa Yang Tidak Didapati Nama Mereka Berarti Wajaduhum Gak Perlu Wajaduh Baru Sebut Objeknya Nama Apa Nama Asma'ah Ya Baru Domirnya Hum Nah Liannahum Mawajadu Asma'ahum Pil Pil Fil Fa Imati Fil Ka Imati Jadi Jawabannya Liannahum Mawajadu Asma'ahum Til Ka Imati Terus Man 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 Solakona Siapa Kamu Terima Solakonallahu Terus Man Solakonallahu Solakallahu Itu Komarnya Diganti Domir Komar Udah kita Ajarkan Kemarin Dan dalam Menjawab Soal Maka Mapul Bihnya Tetap Disebut Tapi Diganti Domir Domirnya Hunya Ustaz Iyahu Kholakahu Baru Kholakohullahu Terus Man Kholakos Samsa Kholakoh Kholakoh Hallahu Naam Kholakoh Hallahu Terus Man Kholakon Nujum Kholakohullahu Nujum Jama 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 Taksir Jama Taksir Itu Hukumnya Mu'annas Mufrod Berarti Domirnya Juga Mu'annas Mufrod Kholakoh Atau Kholakoha Kholakoha Kholakoh Hallahu Baik Terus Mimma Kholakollahu Insana Kholakollahu Insana Diganti Domir Aja Insana Diganti Domir Kholakohullahu Mintin Kholakohullahu Mintinin Terus Mimma Mimma Kholakollahu Jijanna Kholakohullahu Minarin Kham Kham Samaan Kholakohullahu Kham Itu untuk menanyakan jumlah Maka sebutkan jumlahnya Ini udah lewat pelajarannya Sabah Sabah Samaan Samaan Samawatin Kholakollahu Sabah Kholakollahu Samaan Samawatin Terus Kenapa Ardi Kenapa Ardi Wal Ardi Ada Wawu Itu Atop Atopnya Ke As-Samawati As-Samawati Kan Mansub Sebagai Mapul Lebih Kham Ajamah Dekas Ya Wal Ardo Wal Ardo Nah Kham 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 Samaan Wawati Wal Ardo Fisit Tati Ayyamin Nah Muntaz Baik Pak Muslim Nomor 2 Ya Ustaz Jawab Jawab Pertanyaannya Man Kholahaza Fihi Gimana Cara Bahasa Arab Siapa Apa artinya Man Kholahaza Siapa Yang berkata Siapa Yang berkata Ini Ya Siapa Itu Jin Jin Iblis Ya Iblis Berarti Kolahu Kolahu Janna Iblisu Oh iblis Kolahu Iblisu Terus Nomor 2 Wal Waliman Ya Waliman Dan Untuk Dan untuk Oh dan untuk siapa Untuk siapa Dan untuk siapa Berkata Iblis Iblis berkata Dengan Perkataan Ini Kepada Siapa Kepada Allah Berarti Kualahu 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 Li Kualahu Lillahi Lillahi Kualahu Lillahi Dia mengatakannya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Min Ayy Min Ayy Surat Min Ayy Surat Surat ayo surat apa surat apa ya surat ala'arab mas islahuddin nomor tiga dibaca silakan islahuddin abu dar abu dubair ya ustad nomor tiga do'ahadihil alamat amam al tatitu do'ahadihil alamat do'ahadihil alamat kenapa dia objek ingat objek itu mensub do'ahadihil alamat amam al jumali as sohihati wahadihil alamat wahadihil alamat amam al jumali goyir as sohihati amam al jumali goyiri goyiri sohihati dia sifat untuk jumali goyir itu sifat untuk jumali goyiri sohihati artinya pak letakkan tanda letakkan tanda contreng ya ustad ya di depan jumalil sohihati kalimat yang kalimat yang benar dan jumlah dan tanda silang di depan kalimat yang salah yang tidak benar ya coba antum ini masih pembahasan tentang pahmul makru ya kalau antum paham teks yang di atas yang antum baca maka antum tahu mana yang salah mengenang benar dari kalimat ini silahkan benar atau salah ini salah ustad yang benar apa berapa jumlahnya coba di cek di hewar di atas berapa jumlah siswa baru ada berapa jumlah siswa baru ada lima aja coba enam benar ada lima berarti ada lima terus kenapa abda abdul rahmani gak ada ayahnya abdul rahmani ma fihim ma'na itu ma itu ma'na fi maksudnya kepi ilmadi tidak paham ma'fahim ma'fahama ma'fahimah 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 makna salah sa'kalimatin mudab mudab ilaih makna salasi mudab ilaihnya salasi kalimatin na'am abdul rahmani ma'fahimah ma'na salasi kalimatin benar apa salah ini sahih sahih na'am terus sa'ala fa'isolu sa'ala fa'isolu mudarrisi mudarrisu sa'ala fa'isolu fa'isol bertanya al-mudarrisa al-mudarrisa na'am sebagai objek atau orang yang ditanya fa'isol pelaku yang ditanya mudarris berarti objeknya mudarris disini mudab ilaih mudab ilaih mudab ilaih itu selalu majrur kasroh oh ma'jam ma'jam us-samaih nah ma'jam us-samaih benar gak ini adalah pertanyaannya fa'isol salah ustad salah ini pertanyaannya siapa apa pertanyaannya fa'isol muhammad rafa'i muhammad hai a'indaka a'indaka su'lanif us-samaih na'am ini so'alun al-biharu jam'ul bahri nah terus itu pertanyaannya al-biharu jam'ul bahri oh al-biharu jam'ul bahri kalau majem us-samaih itu adalah pertanyaannya hasan hasan us-samaih komal hasan komal hasanu baik terus katabal mudarrisu ad-darsa ala sabburati sahih ustad sahih na'am tas barakallah fik pasikin nomor empat pasikin ya pak ustad makna kalimat tul atiatu mudab mudab ilaih nakirah ma'rifat ingat kaedahnya pasikin makna nakirah al-kalimat ma'rifat maka itu susunan mudab ilaih mudab ilaih majrur makna al-kali makna al-kali mati hati-hati al-ati-hati al-ati-hati artinya apa arti kata-kata ini kata-kata berikut ini kata berikut ini oh iya berikut terus ada aptinu aptinu bagi bahasa Arab artinya bukan bagi bahasa Indonesia gampang kalau bagi bahasa Indonesia tanah gitu kalau bahasa Arab aptinu 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 al-mukhtalitu bil-ma'i ingat ada di hiwar di hiwar ada di teks ada di halaman 59 ya aptinu aptinu biar belajar lagi dari awal aptinu coba dicari Pak Sikin aptinu aptinu ini pertanyaannya Abdul Rahman di pertanyaannya Abdul Rahman ya 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 Pak Sikin makna atini atinu turobus turobuh muhtalizu bil bil-ma'i Pak Sikin aptinu aptinu al-mukhtalitu bil-ma'i bil-ma'i yang dicampur air kemudian dibentuk itu namanya tin terus ada makna makna ada makna ada makna ada makna roja'a bosat makna roja'a al-jaddu al-jaddu makna ha abu abu abi au abu ummi iya abul abi atau abul ummi abul ummi bapaknya ibu berarti iya berarti bapaknya ibu kakek bosat ya kakek enam ya 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 nomor lima ikro'al misalah summa akmil mayali ala dirorih enam artinya bacalah contoh berikut ini kemudian sempurnakanlah apa yang datang ya mayali setelahnya gitu setelahnya ala dirorihi yang sesuai dengan yang sesuai dengan yang sesuai dengan contoh yang sesuai dengan contoh ya disitu kan contohnya ibu kota sudan adalah khurtum ini sesuai kan ibu kota iraq al-bagdadu 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 naam bagdadu ya karena nanti dia sebagai khobar asimatu muptada asudani mudab ilaih al-khurtum itu khobar al-khurtumu maka domah dia marfu terus asimatul 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 mamlakatil arabiyyati suudi yati ibu kota arab saudi ar-ryadu ar-ryadu baik mumtas nomor tiga asimatul yamani ibu kota yaman madri son'a son'a as-son'atu as-son'a'u son'a'u as-son'a'u asimatul misro ibu kota mesir al-azhar kairu kairu asimatul misro al-kairu al-kawhiru al-kawhiru jadi yaman itu son'a' mesir itu kawhiru atau kairu son'a' al-kawhiru baik Pak Pujo nomor 6 Pak Pujo ikro al-amsilata tumma summa apa ini Uktub oh summa Uktub al-jumala al-atiyata mas musta musta milan fa fi latta ajubi fi latta ajubi ini udah kita bahas keedahannya hewan ya sigoh ta'ajub ya itu dengan cara antum tambahkan maaf'ala polanya maaf'ala ya maaf'ala seperti ini maaf'ala maaf'ala kemudian kata setelahnya atau yang dikagumi itu mansub sebagai maaf'ulbih al-rajula maaf'ala haza al-rajula maaf'ala al-bayta maaf'ala hazihi sayyata ya jadi disini haza rajulu ta'wilun laki-laki ini tinggi kemudian antum ingin kagum atau ta'ajub berarti ma'atwala haza al-rajula betapa tingginya laki-laki ini haza al-baytu kabirun rumah ini besar antum ingin kagum ta'ajub berarti ma'akbaro haza al-bayta betapa besarnya rumah ini hazih sayyata jamilatun gitu mobil ini bagus kemudian antum ingin ta'ajub berarti ma'ajmala hazih sayyata nah sekarang antum ganti ini haza al-bayta ta'ajub gimana jadinya Pak Pujuh haza ma'un haza al-bayta haza al-bayta artinya ini air panas dingin dingin kalau betapa dinginnya air ini ma'ab roda ma'ab roda hadal ma'a ma'ab roda hadal ma'a terus an uju an ujumu jamilatun artinya bintang-bintang itu indah berarti betapa indahnya bintang-bintang ini ma'ajmalu ma' kalau antum baca ajmalu itu jadi pertanyaan nanti harus patah ma'ajmala ingat polanya ma'af'ala ma'ajmala an ujuma ustaz ma'ajmala an ujuma atau ma'ajmala hazihin nujuma gitu terus ma'ajmala hadihin nujuma hadal hadal kolamu hadal kolamu rohis rohisun artinya ini pena rohisun apa ya mak eh lawan dari goli lawan dari oh murah ustaz murah goli yun mahal terus betapa murahnya pena ini ma'ah ma'ah ma'ar khos al kolama iya ma'ar khos al kolama ma'ar khos al kolama atau ma'ar khos hadal kolama terus ma'ar khos hadal kolama al al-lugotu al-arabiyat tu sah latun enam bahasa arab sah latun mudah mudah iya mudah ma'as ma'as halal hadal lugot gak perlu pakai hadal langsung aja nyambung ma'as halal ma'as halal ma'as halal al-lugota al-arabiyata enam terus nomor lima anujumu kasih rot kasih rotun bintang-bintang tersebut banyak aksaro aksaro ma'aksaro 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 anujuma namuntas barakallahu fik nomor 6 sampai 10 Pak Bayu nomor 7 nomor 7 artinya artinya ini mobil yang cepat nah mobil ini cepat terus betapa cepatnya mobil ini ma'aksaro ma'aksaro hadihis sayyarota nomor 8 al-komaru jamilun ma'ajmalal komaru jamilun gak perlu lagi ma'ajmalal komaru cukup ma'ajmalal komaru ya betapa indahnya rembulan kalau bilang sama istri antum misalnya Pak Bayu betapa cantiknya dirimu hari ini gimana ma'ajmalu kok ajmalu itu bertanya ma'ajmalaka kok laki-laki dong ma'ajmalaku ya hazal yaum ya hazal yaum atau yaumi atau yaumu yaumi keterangan waktu itu udah belajar kemarin ma'akul fihi jadi diingat itu kaedahnya dipakai sekali-kali buat gue membalin istri iya selanjutnya Pak asikin nomor tujuh ta'amil 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 amsilatah tumak tumakroq al-kalimati a'atiyata wa'akul wa'aktub wa'aktubha 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 ma'ah dobati awahiroha awahiriha awahiriha ya awahiriha perhatikan contoh-contoh berikut kemudian baca kata-kata berikut dan tulis dengan mengharokati akhirnya jadi baca dan perhatikan harokat akhirnya nomor satu muhammadun ya muhammadu perhatikan muhammadun bertanwin ya muhammadun bertanwin kemudian ketika kemasukan huruf nidak ya muhammadu ya muhammadu gak boleh bertanwin tapi tetap domah muhammadun bertanwin masukkan huruf nidak ya muhammadu tanpa tanwin tapi tetap domah ya abbasu ya ustazu ya rajulu gitu kan ya terus hamidun ya hamidu ustazun ya ustazu ya ustazu terus nomor dua uhtu hamidin uhtu hamidin ini mudop mudopilai susunan mudop mudop ilaih idofah nakiroh ketemu ma'rifat uhtu nakiroh hamidin ma'rifat hamidun ma'rifat nakiroh ketemu ma'rifat itu susunan mudop mudop ilaih nah ingat ini nah ingat ini uhtu harokatnya domah ya tapi ketika kemasukan huruf iya maka menjadi uhta mansub ya jadi munada yang mudop mudop ilaih mudopnya mansub ya munada yang tersusun dari mudop mudop ilaih mudopnya mansub ya baca ya uhta hamidin abdullahi ya abdullahi nah sekarang praktekkan di bawah Pak Sikin ya ya Aliyu ya Abasu ya Rojulu ya Bintu ya Syaihu ya Maryamu ya abdullahi ya ya abdullahi ya abdullahi terus ya ya bintah ya bintah Holidin ya Syaiqo Syairoti Syaiqo Syairoti Syaiqo ya Syaiqo Syairoti ya Ummah Sa'di ya abdullahi ya abdullahi rohmani ya 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 rob bal ya ya rob bal ka abati ya rob ka'bati ya rob ka'bati ya Ummah Sa'din ya Abdurrahmani ya rob ka'bati terus ya ya imamah masjidi ya ya bena abasi ya bena abbasin ya abbasin 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 abba bakrin ya abba bakrin ya abba bakrin abu bakrin kan asma'ul homsah tanda rohfanya pakai apa Pak Sikin ibu posat asma'ul homsah tanda rohfanya pakai apa ke doang posat mana ada patah posat mana ada coba ya abu bakrin awalnya gitu posat ya coba Pak Bayu asma'ul homsah tanda rohfanya pakai apa waw ya tanda nasopnya alif alif ya abba dengan alif ini itu tanda nasop ya tanda jernya tanda jernya ya 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 na'am marurtu biabi bakrin izhab ila abi bakrin itu ingat jadi asma'ul homsah nasopnya dengan alif rohfanya dengan waw jernya dengan ya dulu kan udah anda jelaskan ya Pak Sikin ya pas pelajaran muhtarot ya betul apa apa anda bilang dulu pas pelajaran muhtarot Pak Sikin tanda macam-macam dan tanda-tanda irop itu inti pelajaran nahu jangan dilupakan ya jadi di Muroja'ah ulang ya Pak Bayu juga Pak Agus Slim juga yang lain juga ya pelajaran tentang tanda-tanda irop macam-macam dan tanda-tanda irop itu adalah inti fondasi dari ilmu nahu jangan dilupakan kalau bisa itu paling melotok baik mungkin kita cukupkan sampai sini Insyaallah tamrinatnya kita akan selesaikan pada pertemuan selanjutnya pokoknya tamrinat itu gak boleh dilewatkan harus diselesaikan diselesaikan dijawab karena disitu praktek dari kaedah yang antum pelajari kita cukupkan sampai sini jazakumullah heran ala hudurikum barakallahu fikum semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semua akhirnya kita tutup dengan doa kefarotul majlis subhanahu wa ta'ala salam